Nah teman-teman ini saya bawa produk ya namanya minyak koles ajaib ini minyak herbal teman-teman khusus untuk laki-laki yang membutuhkan yang butuh untuk membahagiakan pasangannya pasangan halalnya teman-teman ya jangan pasangan yang lain pasangan yang halalnya supaya keluarga semakin harmonis dan romantis hasilnya apa saja ini bisa untuk menambah ukuran Karena teman-teman sejauh yang saya dengarkan dari pengguna minyak koles ajaib itu banyak istrinya mengeluh karena ukurannya cuma 2 cm 2 cm kalau istrinya gimana mau bahagia katanya gitu ya Pak Itu 2 cm pengen bertambah gitu ya nah ini pakai minyak koles ajaib ini bisa karena ada testimoninya tanpa efek samping selain daripada itu juga bisa untuk supaya duras Atau strong, keras dan permainan lama Di jamu ini ya Pak banyak yang cocok gitu Iya banyak yang banyak yang ngelepon gitu Oh banyak yang ngelepon juga Wah saya sampai habis nih teman-teman Bisin semua Mau diminum tiap hari juga aman ya Pak Aman Aman tuh 40 bahan ini jarang-jarang saya dapet dari mana 40 bahan kalau bukan dari sumbernya Ini sumbernya Pak Oban Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Mr. Nazar Channel Mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Srifugia The Unique Explorer Teman-teman di video kali ini saya ketemu langsung nih sama Bapak Obannya Yang mempunyai ramuan yang sangat fenomenal Sudah terkenal tapi banyak orang susah mengumpulkannya Dan hanya Pak Oban saja sejauh ini yang saya temui dan berhasil mengumpulkan 40 bahan dan jumlahnya banyak banget Nah ini bahannya nih teman-teman Nah ini ramuan herbalnya asli dari Pak Oban nih ada 40 bahan dan banyak orang yang susah mengumpulkannya Hanya Pak Oban saja yang selama ini saya temuin asli dari Pak Oban yang bisa gitu ya Dan ini juga teman-teman bisa dikirim ke manapun nih teman-teman saya bantu gitu Hasilnya banyak banget ya selain daripada untuk menyehatkan badan Ramuan herbal ini kata Pak Oban bisa mengobati asam urat, encok, pegalinu, kanker, kolesterol, darah tinggi, diabetes Dan banyak banget yang lainnya nanti kita tanyakan langsung ke Pak Oban Bagaimana Pak Oban mengumpulkannya, bagaimana penjualannya dan hasilnya apa saja Ya sebelum kesana teman-teman nih saya bawa produk ya namanya minyak pales ajaib Ini minyak herbal teman-teman khusus untuk laki-laki yang membutuhkan Yang butuh untuk membahagiakan pasangannya, pasangan halalnya teman-teman ya Jangan pasangan yang lain, pasangan yang halalnya supaya keluarga semakin harmonis dan romantis Hasilnya apa saja ini bisa untuk menambah ukuran Karena teman-teman sejauh yang saya dengarkan dari pengguna minyak pales ajaib Itu banyak istrinya mengeluh karena ukurannya cuma 2 cm 2 cm kalau istrinya gimana mau bahagia katanya gitu ya Pak Itu 2 cm pengen bertambah gitu ya Nah ini pakai minyak pales ajaib ini bisa karena ada testimoninya tanpa efek samping Selain daripada itu juga bisa untuk supaya duras atau strong, keras dan permainan lama Ini juga minyak ini meskipun ukurannya kecil itu bisa digunakan berbulan-bulan Begitu kalau dipakai rutin ini bisa dipakai sekitar 2 atau sampai 4 minggu teman-teman Terus ada kalau misalkan teman-teman mengeluh Sementar nih mainnya Tapi kalau misalkan pakai kopi yang instan takut kena jantung Takut kena darah tinggi Nah kalau ini aman Ini herbalnya teman-teman Jamu ginseng dari Mas Edy ini teman-teman Ini bisa dikonsumsi setiap hari Dan khasiatnya banyak selain bisa untuk menambah lama hubungan Bisa meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi hormon Meningkatkan nafsu makan, menjaga kejernihan mata Aman dikonsumsi setiap hari Karena sebaiknya minum jamu setiap hari Kata Pak Presiden juga gitu ya Pak Begitu Oke kalau teman-teman berminat tinggal hubungi saja Mister Nazar Shop di Lazada, Shopee, Tokopedia Dan teman-teman bisa menghubungi WA langsung Di nomor 0819-3949-7991 Dan ini produk terbarunya nih Ya langsung dari Pak Oban Ketemu langsung Pak Obannya Kalau saya mah gak sanggup membeli 40 bahan Apalagi banyak banget gitu Nah kita langsung tanya aja nih ke Pak Oban Pak Oban ini hasilnya apa saja sih Pak Oban Hasilnya banyak Menyakutnya apa saja yang ada di badan Insya Allah Insya Allah Bistih Allah Menyembuhkan Selain pada itu bisa juga untuk Para laki-laki ya Yang mau memberikan nafkah batin yang Lebih gitu kepada pasangannya gitu ya Pak Iya Luar biasa Ini Pak Oban ngumpulinnya Berapa lama ini 40 bahan Dua bulan Dua bulan Iya Dan ngumpulnya pasti langsung banyak ya Pak Banyak Sekarang Kalau misalnya sekali ngumpulin itu bisa dapat berapa Banyak tuh Berkarung-karungan tuh bagaimana Satu karung kan Jadi 300 300 Biji 300 yang kayak gini ya Pak 300 bungkus nih teman-teman Waktu dulu bisa ya ngumpulin Sampai sekarang masih bisa ngumpulin sebanyak itu Pak Sekarang mah gak sanggup Oh gak sanggup Itu di satu tempat atau banyak tempat sih Pak Banyak tempat tiap kebun Tiap kebun Oh pasti capek banget Kalau penjualannya ini Pak Kira-kira Bapak sudah hitung nih udah berapa bungkus yang terjual nih Banyak Lebih 300an lah Ribu Oh ribuan Iya Dan berarti banyak banget ya Ininya Yang Apa Merasakan hasilnya dari jamu ini ya Pak Banyak yang cocok gitu Iya banyak Yang banyak yang ngelepon gitu Oh banyak yang ngelepon juga Itu teman-teman Ini pengirimannya kemana aja sih Pak Pengirimannya cemeragas Beber Itu sekali ngirim kira-kira berapa tuh Pak 75 75 75 kemana Ke Beber Ke Bojongmalang 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 Cimaragas Kemana lagi Miglasari Miglasari berapa Pak Sama 75 75 Ke Langkapacar Langen 50 Terus ke Daerah Situbatu 50 Wah banyak Banyak Itu pengiriman terakhir teman-teman Yang terbaru gitu Sampai puluhan Kalau misalkan mau ngirim Dan itu Terus berulang ya Pak Nanti Kalau sudah habis Pesen lagi ke Pak Oban Habis pesen lagi Nah itu Pak Pengirimannya Pak Itu Bapak keliling Keliling Saya keliling Oh keliling Kelilingnya gimana Pak Pak Pakai sepeda Motor Sepeda Kalau ke Pertama Ke Beber Satu bulan Kemudian Bawah 75 Nah Nanti Bulan nanti Yang Itu Sudah tiga bulan Baru kirim lagi Pindah lagi Ke Kampung Sejen Ke Beber Yang lain Seperti Ke Negasari 75 Kirim Sudah habis Sudah habis Pindah lagi Yang ke Daerah Yang lain Langkapacar Langen 50 Gak habis Kirim lagi Ke Pulau Erang Pulau Erang Begitu Sekarang Enggak kuat Enggak kuat Maaf Ini micnya Saya Beser dulu Ya Lebih jelas Sekarang Enggak kuat Karena Pengirimannya Pakai sepeda Ya Pak Iya Pakai sepeda Dulu Ngirim Sekarang Enggak Sanggup Kenapa Enggak Sanggup Pak Kakinya Udah Ini Satu Satu Kaki Oh Yang kaki Kiri Kenapa Pak Kan Dulunya Lagi Bujangan Saya Jatuh Dari Bangunan Dari Tiga Tingkat Tiga Lantai Jatuh Iya Jadi tulangnya Enggak Bener Lututnya Enggak Bener Jadi Kalau Bose Sepreda Sakit Sembayang Juga Duduk Di Kursi Sekarang Duduk Di Kursi Pada Saat Bujang Pernah Jatuh Dari Lantai Tiga Berarti Dia Patah Tulang Atau Geser Gini Sekarang Harusnya Begini Iya Lubang Ini Oh Iya Gini Gak Bisa Masuk Lagi Keluar Gini Tulang Pinggir Oh Ini Teman-teman Bapak Lihat Ini Oh Di bagian Lutut Teman-teman Ini Tulang Ke Pinggir Jadi Harusnya Gini Sekarang Gini Kan Tulangnya Jadi Menggeser Kata Dokter Kalau Pengen Begini Lagi Harus Dioperasi Harus Ada Uang 50 Juta Dari Mana Saya Uang 50 Juta Cari 100 Rebu Juga Susah Dari Penjualan Jamo Ini Belum Mencukupi Sampai Bisa Operasi Tidak Bisa Habis Jualan Beli Beras Habis Itu Itu kan Pada saat Bujang Sakit Berarti Ada mungkin Penyembuhan Beberapa Bulan Sembuh Bisa Pake Sepeda Dan Sekarang Di usia Seja Teman-teman Kambuh Lagi Dan Akhirnya Gak Bisa Ngirim Jamu Ini Ke Berbagai Tempat Gitu Gak Bisa Kalau Gak Bisa Berarti Sekarang Rencananya Gimana Pak Udah Mau Berhenti Waduh Ini Teman-teman Harus Dibantu Ini Teman-teman Harus Dibantu Kenapa Karena Bapak Oban Sekarang Kan Kakinya Sakit Kalau Berhenti Berarti Dapat Dari Mana Lagi Gitu Kalau Ada Yang Minap Pengen Bikin Jamu Silahkan Kesini Saya Dikasih Cara-caranya Gitu Kalau Yang Mau Minap Bikin Jamu Iya Kalau Misalkan Jaraknya Jauh Mungkin Di Kalimantan Sulawesi Sumatra Ya Paling Bisa Mengirim Bahan-bahan Ini Gitu Ya Pak Dan Sekarang Sisanya Ada Berapa Lagi Masih Banyak Ada Semuanya 60 Udah Habis Berapa Ya Masih Dikarungin Iya Dikarung Setengah Setengah Pusiri Lagi Setengah Karung Lagi Teman-teman Mohon Dibantu Biar Lebih Cepat Kalau Misalkan Teman-teman Mau Bantu Operasinya Pak Oban Boleh Pak Kalau Misalkan Anenti Ada Yang Menghubungi Ini Saya Mau Bantu Operasi Oban Boleh Ya Itu Kembali Lagi Ketemian Teman-teman Kalau Misalkan Mau Berminat Silahkan Kalau Tidak Setidaknya Bisa Membantu Ekonomi Pak Oban Karena Atau Mendoakan Karena Kalau Misalkan Sampai Berhenti Ini Pendapatan Pak Oban Dari Mana Lagi Gitu Kalau Mengumpulkan Bahan Nguruh Orang Gitu Paling Ya Pak Gitu Teman-teman Tolong Dibantu Karena Ini Jamunya Sangat Bisa Dikatakan Penting Ya Penting Dan Langka Karena Saya Ketemu Dengan Beberapa Narasumber Memang Ada Jamu 40 Bahan Tapi Mereka Gak Bisa Ngumpulin Sampai 40 Bahan Pak Dan Gak Gak Tau Gak Apa Cuman Tahunya Dari Jaman Dulu Pas Jaman Penjajahan Ada Jamu 40 Bahan Paling Banyak 10 Paling 4 Gitu Nah Ini Teman-teman Jamunya Mudah-mudahan Cocok Sama Teman-teman Sekali Lagi Jamu 40 Bahan Cara Bikinnya Itu Dari Satu Bungkus Ini Dibagi Empat Satu Perempat Direbus Dengan Air Sebanyak Dua Gelas Nanti Hari Gitu Ya Ini Yang Sudah Jadi Ini Sudah Jadi Ini Sudah Jadi Seperti Teh Seperti Teh Rasanya Kalau Mau Minum Rasanya Biar Saya Yang Membuktikan Bismillah Habisin Semua Mau Kameramen Mau Teman-teman Mau Susah Ini Enak Wah Saya Sampai Habis Teman-teman Bisin Semua Mau Diminum Tiap Hari Juga Aman 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 Tuh 40 Bahan Ini Jarang-jarang Saya Dapat Dari Mana 40 Bahan Kalau Bukan Dari Sumber Ini Sumber Pak Oban Itu Ada Lagi Yang Ditanyakan Sudah Cukup Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Khususnya Bagi Pak Oban Umumnya Bagi kita Semua Mari Kita Semua Melestarikan Ramuan Herbal Tradisional Jangan Sampai Punah Jangan Sampai Hilang Minum Konsumsi Setiap Hari Untuk Menjaga Kebugaran Dan Kesehatan Tubuh Kita Oban Terima Kasih Atas Waktunya Mudah-mudahan Pertemuan Kita Hari Ini Mendapatkan Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum